Halo Sobat Grid, selamat siang, selamat datang di Grid Hot News Hari ini aku akan membawakan kabar terbaru dari salah satu pengusaha terkenal yakni Sandi Purnamasari dan juga Juragan 99 nih Sandi Purnamasari nyatakan akan berpisah dengan Juragan 99 Wah kira-kira apa ya alasannya? Yuk kita kulik lebih dalam Di tengah kisruh perdebatan antara MS Glow dan PS Glow Sandi Purnamasari memberikan kabar yang tak kalah mengejutkan nih perihal rumah tangganya dengan Gilang atau yang biasa kita kenal Juragan 99 Melalui akun Instagram pribadinya, Sandi Purnamasari memberikan pernyataan panjang yang pada intinya adalah menyatakan jika Sandi Purnamasari telah berpisah dengan Gilang atau Juragan 99 Nah kabar ini tentu sangat mengejutkan banyak pihak terutama para pengikutnya dan juga orang-orang terdekat bahkan kita semua ya Sobat Grid Sandi juga menuliskan dan juga berharap dari perpisahannya ini dengan sang suami tidak akan mengecewakan pengikut dan orang-orang terdekatnya Dalam tulisan pernyataan di Instagramnya juga Sandi Purnamasari menjelaskan bahwa hubungan keduanya akan baik-baik saja demi kepentingan kedua anaknya Nah ditinjau dari keterangannya, ternyata Sandi Purnamasari sudah lama memikirkan untuk berpisah dengan Juragan 99 Dan baru saat ini Sandi berani untuk mengungkapkannya ke publik Nah aku akan bacakan keterangan yang diunggah oleh Sandi Purnamasari di akun Instagram pribadinya Hai semuanya, disini aku mau minta maaf Mungkin untuk semua yang ikuti kita berdua dari dulu sampai sekarang Ini adalah keputusan yang sudah sangat lama sampai adanya hari ini Keputusan kita berdua ini mungkin akan membuat kalian semua kecewa Seperti yang kalian juga lihat sekarang Kita sudah jarang bersama lagi dan kita akan berpisah Tapi sekali lagi hubungan kita sangat baik kok Hubungan kita dengan anak-anak juga sangat baik Doakan kita bisa memetik pelajaran dan jadi pelajaran juga untuk kita semua Salam sayang dari kita berdua Sandi dan Gilang Tulis Sandi Purnamasari dikutip dari Dikutip grid ID dari akun Instagramnya Pada Kamis 21 Juli 2022 atau hari ini tepatnya ya Dalam unggahannya tersebut Sandi juga menampilkan foto ketuanya yang sedang berada di Tanah Suci Mekah Nah sebagai informasi nih Sandi dan Gilang atau Juraga 99 ini Resmi menikah pada 7 Februari 2013 nih Namun sayangnya pernikahan mereka yang telah mereka bangun dari nol Kandas di tengah jalan Padahal mereka ini seringkali disebut sebagai pasangan yang serasi Apalagi jika kita lihat kilas balik perjalanan hidup mereka Keduanya sangat begitu memotivasi setiap pasangan ya Untuk terus membangun bisnis dari bawah hingga sukses sampai saat ini Ya seperti yang kita ketahui Juraga 99 dan Sandi Purna Masari memiliki banyak bisnis nih keduanya Mereka juga saling support untuk membangun bisnis mereka masing-masing Nah kabar ini tentunya membuat publik terkejut ya Karena selama ini keduanya juga selalu menunjukkan hubungan yang romantis dan juga harmonis nih Mereka juga selalu mendukung satu sama lain Bahkan mereka juga baru saja melakukan ibadah haji bersama di Tanah Suci Bulan haji tahun ini Nah Sonta kabar ini juga memantik perhatian para publik figur yang Mengikuti Sandi Purna Masari dan Juraga 99 di Instagram Banyak dari mereka yang menunjukkan rasa tidak percaya bahwa Sandi Purna Masari dan Gilang telah berpisah Selain itu juga banyak netizen yang menyerbu unggahan dari Sandi Purna Masari Karena mereka begitu menyayangkan pernikahan antara Sandi dan Purna Masari Yang telah dibangun sejak mereka dari bawah hingga sukses saat ini Nah kalau menurut Sobat Krip gimana sih tanggapannya mengenai Sandi Purna Masari Yang mengumumkan perpisahannya dengan Gilang atau Juraga 99 ini Apakah Sobat Krip merasa terkejut atau mungkin ada tanggapan lain nih Mengenai kabar terbaru dari Sandi dan juga Juraga 99 ini Terlepas dari permasalahan mereka berdua Krip Aidi mendoakan yang terbaik untuk hubungan pernikahan antara Sandi dan Juraga 99 nih Semoga semua masalah keduanya bisa diselesaikan secara baik-baik Dan tanpa ada salah satu pihak yang merasa tersakiti Melihat dari perjalanan hidup mereka tentunya banyak kabar dari media juga Mereka tuh sama-sama saling mendukung kalau setiap ada masalah gitu kan Semoga masalah keduanya, masalah di pernikahan mereka berdua ini Tetap bisa diselesaikan secara baik-baik Dan tanpa mengorbankan anak-anak mereka yang masih di usia yang sangat kecil Hingga detik ini belum ada juga keterangan lebih lanjut mengenai alasan Sandi Purnamasari memutuskan untuk berpisah dengan Juraga 99 Kira-kira kenapa ya mereka tiba-tiba memutuskan untuk berpisah Nah Sobat Krip tetap ikuti perkembangan terbaru mengenai kabar perpisahan antara Sandi Purnamasari Dan juga Gilang atau Juraga 99 Ataupun kabar selebritis lainnya hanya di Grid ID Kami akan infokan kembali mengenai kabar antara Sandi Purnamasari dan Gilang Melanjutkan pernyataan ini ke meja hijau Yakni persidangan Tentunya itu akan kami memberikan kabar selanjutnya di Grid Hot News selanjutnya Tetap ikuti perkembangan selebritis-selebritis lainnya hanya di Grid ID Oke Aku pamit undur diri Terima kasih yang sudah menonton Bertemu lagi di Grid Hot News selanjutnya Bye-bye Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid Terima kasih sudah menonton video ini